Selamat sore semuanya, kali ini kita akan wawancara dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas Katolik Bidia Mandala Surabaya, jurusan Teknik Industri. Nah, di sini kita sudah kedatangan Vita dan Evelyn. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih ya waktunya sudah mau berbagi dengan kita. Kita sharing-sharing aja nih sekarang. Mungkin bisa kenalan dulu Vita dan Evelyn. Vita dulu deh, silakan. Oke, perkenalkan. Nama saya Vita, saya dari Teknik Industri Angkatan 2018. Oke, Vita. Silakan Evelyn. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita. Vita, saya merupakan mahasiswi Angkatan 2019 dari jurusan Teknik Industri UKWMS. Seru ya, biasanya itu kan jurusan teknik itu kan ini dengan laki-laki ya, terus ternyata di sini kita punya dua serikandi-serikandi yang ada di teknik nih. Nah, mungkin bisa nih berbagi. Kenapa dulu waktu kuliah pilih jurusan teknik industri dan di UKWMS? Oke, ini saya dulu ya Bu ya. Ya, boleh. Oke. Pertama-pertama, kenapa saya milih jurusan teknik industri? Karena memang dari saya SMA kelas 1 itu, saya sudah tertarik ingin kuliah di teknik industri. Karena yang pertama, yang saya baca di internet, itu teknik industri belajarnya banyak, jadi prospek kerjanya juga luas. Apalagi semakin ke depan ini kan cari pekerjaan itu susah ya, jadi kita cari yang aman aja nih, karena teknik industri ini kalau dilihat karena prospek kerjanya luas, jadi saya milih teknik industri, kayak gitu. Terus, kenapa saya milih di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya? Karena salah satu universitas terbaik di Surabaya itu ya WM. Jadi, saya ingin kuliah di universitas terbaik yang ada di Surabaya dan memilih supaya bisa lebih berkembang, lebih baik untuk ke depannya, seperti itu. Wah, seru ya Vita ya. Jadi, dari SMA sudah searching-searching, mana yang kira-kira universitas terbaik, mana jurusan yang diingini. Oke, kalau Evelyn di mana? Oke, kalau dari aku sendiri, agak beda nih ceritanya dari Kak Vita. Kalau Kak Vita sudah searching-searching mengenai teknik industri pada waktu SMA, aku sama sekali belum, dan baru kenal tuh teknik industri di akhir-akhir SMA, alias kelas 3 SMA. Itu pun masih awam tuh teknik industri itu apa, dan belajar apa aja. Terus, searching-searching dan cari tahu, akhirnya, oh teknik industri itu belajarnya banyak banget. Dari hitungan juga ada, dari pancana produksi juga ada, psikologi juga ada, jadi banyak banget belajarnya. Dan juga dari pacarannya yang banyak itu, materi yang banyak itu, kita dapat nantinya ketika kita kerja itu, dapat peluang kerjanya juga luas banget, nggak harus di industri atau manufaktur, gitu-gitu aja, gitu. Nggak harus di pabrik, tapi bisa juga di tempat-tempat lainnya. Lalu, kenapa memilih WM? Karena dulu itu juga, tertariknya juga karena WM ini juga merupakan salah satu universitas terbaik di Surabaya, dan juga visi-misi dari WM sendiri itu, saya rasa kayak masuk gitu di saya, karena mereka membuat universitas ini menjadi universitas yang hidup, life improving university, gitu. Oke, ini ya, lingkungan yang dipelajari sangat luas, sehingga kesempatan untuk kerja sangat luas. Ini memang menarik sekali ya, saya kalau lulus bisa kerja di mana aja, tentu saja akan sangat menyenangkan ya, lebih mudah, cepat, bisa, ada jaminan bisa cepat dapat kerja. Nah, mungkin Vita dan Evelyn bisa share juga, apa sih keseruannya, apa, belajar TI, gimana di kampus tuh, kehidupan di kampus gimana? Cepat duluan, Vita, kali ini. Evelyn dulu. Evelyn dulu, boleh Evelyn, yuk silahkan Evelyn. Oke, mungkin kalau kehidupan di kampus sendiri, itu pada saat itu, saya sendiri rasanya sangat menarik gitu, karena sebelum-sebelumnya belum pernah ngerasain ya, iyalah kan baru masuk gitu, terus di jurusan teknik industri ini sendiri banyak sekali lab-nya, ada lab kayu, ada lab mesin juga, dan itu menurut saya sangat menarik, karena saya belum pernah tuh lihat-lihat mesin-mesin besar, terus belum tahu tuh cara menggunakannya seperti apa. Ketika belajar di teknik industri, saya jadi lebih tahu cara menggunakannya gimana, cara buat mungkin produk meja nih misalnya, buat meja tuh kayak gimana, motok-motoknya gimana, nah itu saya jadi tahu juga dari situ. Terus juga, belajarnya itu juga fun gitu loh, nggak menurut-murut hitungan, nggak menurut praktik-praktik, enggak gitu, jadi kita emang ada fun-funnya juga gitu. Ya, oke, thank you Aveline. Banyak prakteknya, ada juga teori, dan bisa having fun. Kalau Vita, gimana nih pengalamannya? Sebenarnya kurang lebih sama kayak Aveline, teknik industri ini awalnya membingungkan sebenarnya ya, kayak sebenarnya apa sih teknik industri ini, kayak psikologinya dipelajarin, produksinya dipelajarin, bahkan ada akuntansi biaya juga, tapi ya itu, itu nano-nano-nya teknik industri malah jadi lebih seru gitu, nggak monoton pelajarannya. Jadi, apa ya, bervariasi dan nggak ngebosenin, itu sih yang pertama. Terus, keseruan kuliah di TI juga, selain karena mata kuliahnya, ada juga yang namanya, apa ya, program-program dari himpunan mahasiswanya, jadi kayak organisasinya, itu bikin seru kayak bisa keluar kota, bareng satu angkatan, jadi, apa ya, merekatkan satu angkatan, karena itu malah jadi modal kita ke depannya, dalam artian, kuliah teknik ini kan susah ya, bisa dibilang susah, susah tuh apa ya, karena apa ya, pas SMA itu denger katanya kuliah teknik itu nggak ada yang gampang, jadi, ketika kita masuk di teknik industri KWMS, dan ada acara-acara program yang, tujuannya tuh merekatkan kita satu angkatan, itu tuh malah jadi modal kita, supaya nanti ke depannya tuh bisa kita jadi apa ya, solid gitu, saling membantu kayak gitu, itu sih, jadi, kalaupun waktu SMA tuh denger katanya kuliah di teknik industri itu susah, menurut saya tidak juga, karena ada teman-teman yang saling bantu, susah-susah bareng, senang-senang bareng, terus ada juga dosen-dosen yang bisa dibilang ramah, jadi kita tidak terlalu kaku gitu, antara dosen sama mahasiswa kayak gitu sih, kalau dari saya. Oke, dosen yang ramah, sarana-prasarana yang oke, gitu ya, kalau saya mulai, apa, bisa bikin rangkumannya, terus kemudian banyak kegiatan mahasiswa, yang bukan hanya, jadi, apa namanya, bukan hanya sekedar kegiatan, tapi justru membuat kalian jadi, rekanan yang solid ya, sebagai teman, dan nantinya, pasti tentunya ketika nanti udah lulus, juga akan menjadi long life friends gitu ya, yang rekan networking ya, untuk masa depan. Wah, bagus banget nih jawabannya buat, dari Vita dan Evelyn. Oh ya, tadi kan ada yang bilang tuh, ada banyak kegiatan mahasiswa ya, di kampus, nah, gimana kegiatan mahasiswanya? Apakah, mengganggu nggak selama kuliah, atau malah, sesuatu yang membuat kalian bersemangat? Oke. Kelihatan dulu, atau aku dulu? Boleh, Vita dulu, tadi soalnya yang ngomong kegiatan mahasiswa, Vita sih. Oke. Kalau dibilang mengganggu, atau tidaknya, sebenarnya relatif ya, Bu ya, tergantung dari kitanya, ikut kegiatan itu, gimana kita memanajemen waktu, karena, ikut kegiatan itu juga, penting gitu, jadi salah satu bagian, untuk refreshing juga, karena kalau kita kuliah terus, juga suntuk jatuhnya gitu sih, kalau dari saya, membantu supaya, apa ya, melancarkan perkuliahan, memotivasi, supaya nggak terlalu monoton lah, kehidupan perkuliahan, ada variasinya, kayak gitu. Oke. Kalau Evelyn sendiri, ikut kegiatan mahasiswa nggak? Iya, ikut kegiatan mahasiswa. Oke. Terus gimana, mengatur waktunya? Ini sebenarnya, relatif juga sih, tergantung dari tiap individu, gimana cara ngaturnya. Tapi, dari aku pribadi, ngaturnya, ya pagi kuliah, terus sorenya itu, organisasi gitu, biar nggak bosen, nggak mau tunggu gitu-gitu aja. Terus juga, dari joint organisasi itu, juga banyak juga manfaatnya. Kita bisa kenal-kenal dari mahasiswa, dari jualan lain, dari fakultas lain juga, dari universitas lain juga, bahkan bisa. Jadi, kita bisa memperluas juga, hubungan kita dengan orang-orang lain. Nah, selama ini, kesan terbaik kalian apa sih, mengenai TI di WM? Yuk, kita dulu deh. Oke, the best thing ya, Berarti ya Bu ya. Iya. Mungkin ini ya Bu ya, salah satu, the best thing yang, sampai saat ini, belum saya lupa adalah, industrial challenge-nya, yang diadain, jurusan teknik industri. Oke, kayaknya sinyal saya ya. Halo, halo. Ulangi, ulangi, the best thing. Jawabanmu deh, jawabannya. Mulai dari awal. Oke, sampai mana tadi, dia, the best thing. Yang, kalau bisa bicara tentang, the best thing, di TI UKUMS, itu yang masih saya ingat, sampai sekarang, dan berkesan adalah, acara, industrial challenge-nya. Kenapa? soalnya, acara ini, kegiatan, yang biasa disebut IC ini, itu, apa ya, berkesan tuh, karena, saya pertama kali belajar tentang organisasi, tentang handle acara, terus, pertama kali juga, memanajemen waktu, antara kuliah, dengan kegiatan di luar kuliah, itu ya di IC itu, Bu. Jadi, apa ya, berkesannya tuh karena itu, pertama kali, semua, semua pokoknya, intinya pertama kali, mulai dari manajemen waktu, mulai dari, ikut kegiatan, di luar kampus, itu di IC, kayak gitu. Dan itu saya alami, tiga tahun bertur-tur, jadi kayak setiap tahun tuh, pasti, kegiatan IC itu adalah, kegiatan yang paling, yang ditunggu-tunggu gitu, setiap tahun. Wah, seru nih IC. Oke. Oke, kalau di Eveline, gimana? The best thing, about TI. Widya Mandala. Oke, kalau menurutku, the best thing, dari teknik industri, Widya Mandala sendiri, itu, ya sama-sama juga, dengan Kak Vita, yaitu, dari acara industrial sales-nya, karena, di awal, ketika masuk di kuliah, itu di meser satu, kita juga udah bisa ikut, bergabung, jadi panitia, untuk, mengadakan acara industrial sales itu sendiri. Dan, di acara industrial sales itu, juga, kita, bisa dekat dengan, angkatan-angkatan yang atas juga, dari angkatan-angkatan atas sebelum-sebelumnya, lalu juga, kita juga bisa dekat dengan dosen-dosen. Dan, saya merasa, di saat itu, saya lebih bisa eksplor diri saya, menjadi lebih baik lagi, dan juga, mengembangkan soft skill saya, gitu. Lalu, juga, saya juga merasa, di teknik industri UKWMS ini sendiri, kekeluarganya itu sangat erat gitu, sangat hangat banget. Jadi, saya merasa, kayak, di teknik industri UKWMS itu, seperti, umas di dunia, dari yang saya. Homes with home. Oke, good lah. Kayaknya seru banget ya, kuliah di TI ya. Yuk, yang lain, join yuk, kuliah di TI. Oke, terima kasih, Vita dan Evelyn, untuk sharing-nya. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih juga, Bu. Ya, kita ketemu lagi di kelas. Terima kasih.